Hai semuanya Hai semuanya Baik lagi di channel Len Len Jadi guys di video kali ini Len Len bakal melihat cucu chardus Tapi versi kertas guys Jadi ada satu youtube channel Yang membuat cucu chardus di kertas Keren banget kan guys Jadi langsung aja kita tonton videonya Tapi sebelum itu Kalian jangan lupa dulu pencet tombol subscribe Biar aku makin semangat bikin videonya Oke Jadi langsung aja kita tonton Videonya Jadi guys itu adalah buku Cucu chardus Dan dibuka di dalamnya itu ada Ada jalanan Dan itu apa Itu bom ya guys Jadi kita itu Lagi jalanin keretanya Kelihatan di peta Terus kita harus ngumpulin empat itu Untuk ditaruh di jembatan guys Kita taruh yang pertama Yang kedua Ketiga Dan keempat guys Jadi sudah keempat Yang kita tepel Kita udah berhasil Kita bakal lanjut Masuk ke dalam Pintu Pintu apa ini guys Kita buka Dan Ya ampun Itu jalanan ya Atau apa sih itu guys Oh Dia buat Dia buat seperti kotak gitu guys Keren banget Oke Let's go Kita tonton lagi Itu adalah isi-isinya Isi-isi apa itu guys Boxnya keliatan Seperti beneran ya Oke Itu adalah Apa itu guys Aku belum main game Cucu chardus guys Jadi aku belum tau Banyak nih Kalian yang tau Jangan lupa komen ya Wah Keren banget guys Dia bisa membuat itu Menjadi tiga dimensi Buka tiga dimensi lagi nih guys Sudah beneran timbul Astaga Oke Disini ada tiga telur guys Telur pertama warna biru Telur kedua warna hijau Dan telur yang terakhir itu Warna merah guys Tapi yang warna merah Tidak jadi ditempel Dan itu ada Miss Warren ya Kalau gak salah guys Dia adalah penjahat Tapi kita tetap menempelkan Telur itu guys Dan mereka semua Pergi Kecuali Miss Warren Dia lagi marah-marah guys Lihat guys Atapnya kebuka dan Ada Blue Rainbow Friend dong Salah Salah guys Ini kan yang lagi kita tonton itu Cucu chardus Bukan Blue Rainbow Friend Ya ampun Dan Yang datang adalah Cucu chardus guys Ayo cucu Makan orang jahat itu Makan dia Dia orang jahat Dan Warren pun dimakan oleh Cucu chardus guys Terus Next Oh my god Ini adalah pertarungan Antara cucu chardus Dan Kita Kita harus melawan dia guys Soalnya Itu senjatanya kita yang pegang guys Wah Keren banget ya Dia bisa buat senjata seperti itu Oke Kita lihat Dia mau ngisi pelurunya guys Peluru atau bukan itu guys Oke Cucu chardus Lagi mengamuk Disana guys Dan kita bakalan Tembak dia Peluru pertama Kita tembak Gak kena guys Aku gak kena Cucu chardusnya guys Kita ulang ya guys Lebih tinggi lagi Cucu chardusnya Kita sentil lagi guys Apakah bisa kena guys Kita ternyata Kena guys Dua kali kena Oke Cucu chardusnya Turun lagi guys Jadi kalau kita kena Dia turun Oh kali ini dia naik turun guys Dan dia berhenti disitu Tapi kita tidak kena guys Jadi next Kita bakalan melanjutkan perjalanan Balik ke jembatan Dan ada cucu chardus guys Cucu chardus mengejar kita Kita harus nembak dia Ayo tembak Ayo tembak cucu chardus guys Jangan sampai dia selamat Karena dia adalah orang yang sangat jahat Tembak terus Tembak Tidak Dia kebakar guys Tapi dia Hebat dari tadi Kuat ya guys Baru kali ini dia kebakar Beneran Lihat guys Apinya sudah menyebar Kemana cucu chardus Ya ampun Aduh Aduh Dia terjatuh ke bawah Dan dia Tertusuk guys Lihat guys Dia tertusuk Dan mengeluarkan darah Jadi di kertas itu Bisa mengeluarkan darah Keren banget guys Wah Keren banget guys Aku nontonnya disini guys Kalian jangan lupa tonton juga Keren banget loh Dia bisa membuat Buku cucu chardus Oke guys Next aku bakalan bermain Miksu tower guys Tapi kemarin aku tuh Tidak sempet menangin guys Jadi aku langsung aja Bakalan berubah menjadi Snow King guys Nah Aku sudah berubah Bacanya di Miksu Misya guys Bacanya gimana sih Yang bener Aku bingung Oke Kita naik Kok gak bisa naik guys Kita naik kesini Lompat Terus Jadi ini adalah Es krim Red bean ya Kalau gak salah guys Aku sih belum pernah pesen menu ini guys Ya ampun aku salah guys Aku lupa Oh namanya adalah Berry bean sandy guys Berry bean sandy Siapa yang udah pernah pesen menu ini guys Coba komen guys Ini adalah obi yang lagi rame Dimainin akhir-akhir ini guys Aku lihat banyak sekali Yang mainin game ini Kalau kalian Udah pada mainin game ini Belum guys Coba komen di bawah ya Jadi aku bakalan lompat Lompat Disini aku bakalan milih Asal gini Karena yang Yang bisa itu Pasti bisa di lewatin Dan yang gak bisa itu Udah gak apa-apa Darahnya gak bakal berkurang guys Oke lompat Seperti dadu Ini Lompat lagi Oke disini tuh Kita gak perlu Jump gitu guys Kita bisa jalan biasa Gini Oke Oke lompat Aduh gatel Bentar Oke lompat Terus kita lompat 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 Berry bean sandy Apakah aku bisa menamatkan Level Berry bean guys Oke lompat Bisa dong Kan aku sudah mendapatkan Snowman king Aku pasti bisa Yeay Dikit lagi aku tadi Berhasil guys Sebentar lagi Nah aku sudah berhasil Dan sekarang Aku bakalan langsung Main ke Boba Sande guys Kalau boba sande ini Adalah menu Kesukaannya Lenlen guys Jadi Lenlen suka banget Makan es krim Yang ada Bobanya Waktu aku tahu Miksu ada menu itu Guys Aku sering banget Pesan menu itu Guys Oh iya guys Menurut kalian Kisah cucu Charles itu Menyedihkan atau enggak sih Menurut kalian juga Cucu Charles itu Baik atau tidak guys Coba komen di bawah ya guys Kalian tim cucu Charles itu Baik atau tim cucu Charles itu Jahat Karena Kalau dari kisah yang kemarin Aku tonton Si cucu Charles itu Dijebak gitu guys Dijebak gitu Sama si Warren Tapi dia juga suka Makan orang Yang tidak bersalah Jadi menurut kalian Dia itu baik atau jahat Ini obinya Agak susah gitu ya guys Kalau kita lagi menjadi Miksu King Snow King Oke Lompat kesini Lompat Oke Naik Disitu ada Boba sande Yang sangat besar guys Oke Lompat Aduh Jatuh Oke Kesini Yang benar Yah Yah Aku turun guys Aku terjatuh Astaga game ini Sangat-sangat susah Oke Kita coba Padahal kan aku udah berhasil Menamatkan game ini Tapi kenapa aku masih Gagal guys Kenapa ya kira-kira Lompat 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 Kesini Oke Sudah Sudah guys Dan sekarang kita bakalan lewat Seperti biasa saja Darah aku berkurang Banyak juga guys Hampir setengah Yang berkurang guys Oke Kita lompat kesini Lompat 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 Kita menaiki Boba sande lagi guys Kalau aku jatuh ke Boba sande itu bisa gak ya Tapi aku takut malah ngulang guys Bisa gak ya guys Kira-kira kalau aku menjatuhkan diri ke atas Boba sande itu guys Mungkin kita coba kali ya Berarti kalau kita mau coba kita harus turun kesini dulu Tapi aku gak bisa lompat guys Ah bisa Oke Kita bakalan jatuh ke Boba sande guys Ternyata bisa dong guys Lihat aku berdiri di atas Boba sande Astaga Lucu banget guys Aku menjadi misu Dan aku berdiri di atas makanan Dan Makanan Ice cream itu makanan Dan aku berdiri di atas makanan kesukaan aku guys Yeay Oke guys Karena sudah selesai Aku bakalan langsung Mengulang untuk Naik ke ini guys Untuk memenangkan stage Boba sande Semoga aku bisa guys Tapi ini udah jauh banget ya Oke Tadi kesini 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 Lompat 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 Oke Sini Kesini 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 Oke Kita bakal melewati laser laser ini lagi guys Ada Boba sande di depan guys Oke Kita lewati Aku mau berubah jadi land-land aja Gak bisa ya Mau berubah jadi land-land gak bisa guys Naik-naik ke puncak gunung Kalau ini ke puncak tower miksu guys Oke Lompat Itu guys Itu adalah gambar Boba sande Boba sande itu sangat enak Aku sangat suka Oke Lompat kesini Ini kayak demes gitu ya Oh enggak Jalan biasa aja guys Let's go Kita jalan Seperti biasa Oke Kita belok lagi Belok 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 Nah Kita berhasil menamatkan Boba sande guys Yeay Jadi guys Itulah gimana Kalau cuci Charles dibuat di kertas Keren banget ya guys Dan bagi kalian yang udah nonton video aku sampai sini Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys Thank you semuanya Bye Bye